Oke sahabat NTV, saat ini saya sedang berada di depan POSKO Crisis Center Sriwijaya Air SPJ 182 di kawasan Bandara Internasional Subadio Pontina Kalimantan Barat. Nah seperti inilah kabar IPP suasana di lokasi POSKO yang mana keluarga dari korban jatuhnya pesawat Sriwijaya Air jadi berganti datang ke POSKO ini untuk memberikan data-data pendukung termasuk memberikan sampel DNA untuk mempermudah proses pengenalan atau identifikasi barang-barang yang ditemukan oleh tim SAR gabungan di lokasi jatuhnya pesawat Sriwijaya Air ini. Nah dapat kami informasikan juga bahwa hari ini dijadwalkan 3 orang keluarga inti diberangkatkan ke Jakarta, tempatnya ke Kramajati untuk membantu proses pengenalan atau identifikasi tersebut. Ada 9 orang yang sudah tiba di Jakarta tadi pagi 9 orang tersebut merupakan keluarga inti dari rombongan penumpang atas nama Mulyadi. Nah Mulyadi sendiri merupakan mantan ketua AMI yang menjadi korban dalam kecelakaan pesawat ini bersama istri, mertua, dan adik angkatnya. Nah sahabat RTB untuk keberangkatan keluarga penumpang dari kota Pontianak menuju Jakarta semua dipasilitasi oleh maskapai Sriwijaya Air sebaik dari penginapan, penerbangan, proses PKR, dan flem antigen semuanya ditanggung oleh pihak maskapai. Nah dapat kami informasikan juga di sekitar lokasi juga terdapat dapur umum yang disediakan oleh pihak Tagana. Nah dijakut umum ini menyediakan makanan dan minuman yang khusus untuk petugas yang ada di Bosco maupun untuk pihak keluarga yang masih tetap nunggu di Bosco ini. Nah selain itu terlihat juga antusias dari masyarakat setempat yang ikut memberikan sumbangan atau bantuan makanan dan minuman seperti yang Anda lihat di bawah tenda ini. Ini merupakan bantuan dari masyarakat sekitar yang peduli dengan adanya operasi atau misi kemanusiaan ini. Baik dari Kabupaten Puguraya, Kalimantan Barat, Oksa DCP, Raja Walid.